tidak termasuk dalam proyek, yang sama pentingnya dengan apa yang termasuk untuk menghindari scoop creep. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan membersenasikan triple constraint. Di sini ada anggota kami, ada saya sendiri, Andrew Aruvany to you, lalu ada Eri, ada Ikhlas, Sarah Fodin, dan juga Salsa. Berikut adalah agenda yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, ada E4view, scope, timeline, budget, dan juga contoh-contohnya. Secara garis besar, triple constraint atau yang disebut juga dengan sekitiga manajemen proyek adalah sebuah konsep penting dalam manajemen proyek yang menekankan hubungan dan keterbatasan antara tiga faktor utama dalam proyek, seperti ruang lingkup atau scope, waktu atau time, dan juga biaya atau cost. Model ini menunjukkan bagaimana ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek saling terkait dan bagaimana perubahan pada salah satu. Faktor ini dapat memengaruhi dua faktor lainnya. Oke, berarti dimulai dari scope. Scope atau ruang lingkup pada triple constraint dapat diartikan sebagai batasan yang harus dipenuhi. Suatu proyek agar tujuan dan hasil akhir yang diinginkan sesuai. Perseratan yang mencakup semua area dan terpenuhi dan berbagai batasan yang harus diperhatikan selama proyek berjalan untuk meminimalisir terjadinya resiko. Dengan pemahaman terkait batasan yang baik, kita dapat mengatur sumber daya waktu yang efisien dan efektif untuk kesuksesan proyek kita. Oleh karena itu, scope bersifat penting untuk diperhatikan pada setiap proses penggembangan proyek yang kita jalankan. Komponen dalam scope diantaranya. Satu, tujuan proyek. Mendefinisikan apa yang diharapkan proyek untuk mencapai tujuan termasuk manfaat yang akan dibawa organisasi. Kedua, adalah perseratan proyek. Mencakup semua perseratan fungsional dan non-fungsional, spesifikasi teknis, dan standar yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah batasan proyek, yaitu menetapkan apa yang tidak termasuk dalam proyek, yang sama pentingnya dengan apa yang termasuk untuk menghindari scope creep. Selanjutnya adalah kita harus mengelola scope. Di antaranya adalah scope planning, yaitu merencanakan secara detail bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, didokumentasi, diverifikasi, dan dikelola. Selanjutnya adalah scope verification, mendapatkan persetujuan formal dari semua pemangku kepentingan tentang ruang lingkup yang telah didefinisikan atau diatur. Selanjutnya adalah scope definition, yaitu memecah tujuan utama yang menjadi serangkaian tugas yang akan dikelola, yang dikenal sebagai work work done structure atau WBS. Yang selanjutnya adalah scope control, yaitu memampu memantau status proyek dan mengelola perubahan pada scope baseline. Lalu untuk penjelasan dari time, yaitu waktu atau penjatuhan dalam manajemen proyek. Jadwal ini bersifat sangat penting agar proyek bisa selesai sesuai dengan keinginan klien, stakeholder, dan pihak penting lainnya. Manajemen waktu mencakup bagaimana penjatuhan suatu proyek yang akan dikerjakan dikelola dan dipandang. Dengan manajemen yang baik, proyek manajer akan berusaha memikirkan waktu paling realistis untuk mencapai hasil akhir atau tujuan proyek. Lalu selanjutnya yaitu timeline. Timeline di sini dibagi menjadi empat, yaitu planning and design, implementation, testing, dan yang terakhir goal of and maintenance. Lalu untuk berikutnya yaitu budget. Budget atau biaya dalam proyek tentu memerlukan suatu biaya. Dalam menentukan batasan biaya sendiri, proyek manajer harus memperkirakan, menganggarkan, serta mengendalikan biaya sebaik mungkin. Dengan adanya manajemen biaya yang baik, menjadikan sebuah proyek dapat diselesaikan sesuai anggaran yang telah disepakati sebelumnya. Dan berikut ini adalah contoh dari manajemen sebuah budget untuk proyek itu sendiri. Bagian-bagian umum yang sering terdapat dalam triple constraint cost yaitu seperti budget pengendalian biaya, post control budget, manajemen risiko, risk management, pembayaran vendor atau vendor payment, dan transparansi. Budget pengendalian biaya melibatkan pemontauan dan pengelolaan biaya agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk manajemen risiko, itu melibatkan perencanaan dalam mengatasi risiko yang muncul selama proyek tersebut berlangsung. Dan pembayaran vendor itu merupakan bagian dari pengeluaran yang berkaitan dengan pembayaran kepada vendor atau pihak-pihak lain, pihak ketiga yang terlibat dalam proyek. Ketransparansi ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami kondisi proyek yang berlangsung dan kemajuan yang terjadi atau telah dicapai dalam proyek. Bagaimana pengelolaan cost yang efektif dan baik? Dalam pengelolaan cost yang efektif dan baik, yaitu terdapat beberapa poin, mulai dari membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Di sini ada empat poin, yaitu plan cost management, estimate cost, determine budget, dan control cost. Plan cost management, yaitu perencanaan manajemen biaya yang menetapkan hal-hal seperti metodologi di mana anggaran proyek yang telah ditetapkan, mulai dari kriteria, perubahan, dan prosedur pengendalian. Untuk poin kedua, estimate cost, yaitu mempunyai perkiraan biaya dengan mempertimbangkan mulai dari sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, atau setiap item biaya lainnya yang berkaitan dengan proyek yang sedang berlangsung. Determine budget. Determine budget, yaitu anggaran tudas yang digulung menjadi keseluruhan anggaran proyek. Dan untuk kontrol cost, yaitu mengontrol faktor-faktor penyebab kalian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Apa dampak yang terjadi, apa dampak dari kelebihan atau kekurangan cost yang dapat mempengaruhi scope atau time? Dalam pengelolaan cost yang sudah ditetapkan, terdapat kelebihan tidak wajar, justru dapat menunjukkan indikasi pengelolaan cost dalam scope. Misalkan penurunan spesifikasi dari proyek yang sedang dikerjakan. Jika kekurangan cost terjadi yang sifatnya fix seperti pembelian tools atau produk pendukung, maka hal tersebut dapat berpengaruh kepada time atau scope. Yang memungkinkan pencarian alternatif yang dapat menghambat tanggal atau waktu yang sudah ditetapkan dan mempersempit scope seperti pengurangan fitur pada proyek yang sedang berlangsung tersebut. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan dari triple constraint yaitu bagian scope. Di sini skenario-nya ada sebuah perusahaan IT yang berencana untuk mengembangkan aplikasi perbankan dalam waktu 6 bulan dengan anggaran biaya tertentu dan fitur yang sudah ditentukan. Lalu perubahan scope-nya itu terdapat permintaan untuk menambahkan fitur keamanan tambahan ke dalam aplikasi. Lalu dampaknya apa saja? Di sini ada biaya, kemungkinan peningkatan biaya karena pengembangan fitur keamanan tambahan. Lalu yang kedua itu ada waktu, proyek mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan dengan penambahan fitur. Dan yang terakhir itu berdampak pada scope, scope proyek telah berubah dengan penambahan fitur baru. Yang selanjutnya merupakan contoh penerapan triple constraint dari bagian time. Di sini skenario-nya ada perusahaan IT berencana untuk mengembangkan aplikasi perbankan dalam waktu 6 bulan. Lalu dengan biaya tertentu dan fiturnya pun sudah ditentukan. Nah perubahan pada waktu itu terjadi ketelambatan dalam pengembangan modul utama karena masalah teknis yang tidak terduga. Lalu berdampaknya juga dalam segi biaya yang pertama itu kemungkinan peningkatan biaya karena masalah teknis mungkin memerlukan sumber daya tambahan. Lalu yang kedua itu waktu, proyek akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tahap pengembangan modul utama. Dan yang ketiga itu scope proyek mungkin tetap tidak berubah, tetapi penyelesaian keseluruhan proyek mungkin tertunda. Dan yang terakhir merupakan contoh penerapan dari triple constraint bagian budget. Di sini skenario-nya masih sama, yaitu aplikasi perbankan dengan pengerjaannya 6 bulan serta anggaran biaya dan fiturnya sudah ditentukan. Nah perubahan biayanya itu selama implementasi ditemukan bahwa perangkat keras yang dibutuhkan lebih mahal dari perkiraan awal. Dampaknya itu yang pertama ada peningkatan biaya, peningkatan biaya karena pengadaan perangkat keras lebih mahal dari yang diantisipasi. Lalu yang kedua itu mungkin tidak ada pengaruh langsung pada waktu, tetapi perubahan biaya dapat mempengaruhi alokasi sumber daya lainnya. Nah yang terakhir itu scope proyek mungkin tetap tidak berubah, tapi di sini anggaran biaya akan melebihi perkiraan dari yang di planning sebelumnya. Demikian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.